Saudara Jawa Timur sebagai basis mahasanah Datul Ulama atau NU dan juga pecinta Gus Dur atau Gus Durian tidak bisa dianggap sepele. Masa NU dan juga Gus Durian bisa jadi pendulang suara di Pilpres 2024. Lalu kemanakah kira-kira arah dukungan warga NU dan juga Gus Durian? Dan apa saja yang dilakukan poros koalisi untuk merebut suara NU dan juga Gus Durian? Pagi ini kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Di antaranya ada Ketua DPP Nasdem Saan Mustafa dan juga ada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi serta juga tak ketinggalan ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Selamat pagi semua. Saya langsung ke Pak Baidowi dulu ya. Pak Baidowi tadi kan Mbak Yeni sempat menyinggung kalau pertemuan soal politik praktis akan dibahas mojok berdua sama Pak Ganjar. Nah ini kira-kira kapan sudah ada bocoran ya kah? Belum tentu kemarin itu beliau Pak Ganjar bersilaturahmi dengan Bu Sinta Nuria Wahid dalam rangka beliau soan ya sebagai dari orang yang lebih senior kepada yang lebih senior dalam tradisi santri begitu. Yang lebih muda soan yang lebih senior atau lebih sepuh apalagi Bu Sinta ini tokoh-tokoh nasional dan di depan beliau yang nggak mungkin juga kita bicara politik praktis. Lebih bicara kebangsaan. Tetapi dengan diterimanya Mas Ganjar oleh Bu Sinta keluarga kustur itu sesuatu yang bagus. saya kira bahwa tidak ada hambatan komunikasi dengan Kusturian dan juga NU secara kultural bahkan struktural karena Mbak Yeni juga itu di struktur BPNU juga menjabat. Nah ada pun terkait dengan politik praktis tentu tidak hanya sekedar dibahas dalam satu pertemuan tentu akan ditindaklanjuti oleh pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah politik praktis seperti apa? Ya itu nanti teknis ya. Yang jelas tadi itu ada kesepamahaman bahwa Mbak Yeni ada kesanggupan untuk mendampingi Pak Ganjar ketika melakukan silaturahmi di Jawa Timur. Itu sesuatu yang bagus. Soal apakah kemudian menjadi calon di Kutcawapres itu kan ranahnya di pimpinan partai, di para ketua umum partai. Tapi kalau kita lihat sinyal-sinyal ini semakin menguat begitu, semakin mengerucut. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid sendiri mengatakan memang bersedia jika akan mendampingi Pak Ganjar saat berkeliling wilayah Jawa Timur. Apakah memang nama Yeni Wahid ini merupakan salah satu nama yang kemudian dipertimbangkan dan juga masuk dalam radar yang sudah mengerucut bakal Kutcawapres dari poros koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Ya sejauh ini ada sejumlah nama yang coba digotok ya. Nah selain melihat tren elektabilitas di lembaga survei yang itu dipotret oleh Mas Purhan dan kawan-kawan, termasuk juga kepentingan elektoral lainnya saling melengkapi terhadap figur Pak Ganjar. Namun kami dari P3 sesuai dengan keputusan Nabi Minas yang ke-6, merekomendasikan nama Pak Sandi Gaonu sebagai bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar. Nah figur-figur tadi termasuk Pak Sandi dan Mbak Yeni ada nama Bu Hafifah dan tak lupa ada Pak Mahfud dan nama-nama yang kemarin juga disebut oleh Mbak Puan termasuk ada AHY dan beberapa nama ya tentu akan terus dikaji di monitor perkembangannya paling tidak sampai bulan Oktober berdatang. Karena pendaftaran GKPU itu pada 9 Oktober 2023. Nah selama 2 bulan, di 2 sampai 3 bulan ke depan tentu perkembangan dinamika politik terus kita cermati. Oke, saya langsung ke pasan deh. Pasan ini ternyata sosok Mbak Yeni Wahid kemudian juga dilirik nih di koalisi poros yang mengusung dari Ganjar Pranowo. Tanggapannya seperti apa? Nggak khawatir nih? Ya, ini kan masih terus berproses ya. Jadi kalau misalnya ditanya khawatir nggak khawatir ya kita sih nggak ada persoalan nggak khawatir sama sekali. Karena yang terkait dengan soal penentuan calon wakil presiden itu kan Nasdem dan juga koalisi yang lain kan sudah menyerahkan apa sepenuhnya ke Pak Anistrasi Baswedan. Siapa namanya, kapan akan diumumkannya kita serahkan. Nah yang kedua terkait dengan misalnya silaturahmi ya, ada proses komunikasi dengan Mbak Yeni. Misalnya baik yang dilakukan oleh dari Nasdem, waktu itu Waketum sendiri datang ya Pak Ahmad Ali. Terus juga ada momen di mana Pak Anistrasi juga bersama dengan Mbak Yeni. Dan juga ada pertimbangan dari tokoh NU lainnya, bahkan ulama di Jawa Timur. Beberapa waktu yang lalu ketika Pak Anistrasi melakukan kunjungan, ulama di Jawa Timur kan merekomendasikan lima nama. Dan dari lima nama itu, empat itu kan hampir tokoh NU semua. Dari mulai Bu Hopi Pak, Mbak Yeni, terus juga ada Pak Mahfud, bahkan Cak Imin pun masuk dalam rekomendasi. Nah ini kita melihat bahwa memang NU ini strategis dan penting dalam konteks kebangsaan kita. Maupun juga dalam konteks kontestasi politik. Karena memiliki jumlah anggota yang paling besar di Indonesia dan juga tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun misalnya tetap basis utamanya di Jawa Timur, tapi proses penyebarannya kan juga merata. Dan NU juga punya sejarah panjang dalam proses pergerakan Republik ini. Jadi menurut saya menjadi hal yang wajar juga kalau misalnya calon-calon presiden atau partai-partai yang mengusung dari calon presiden itu berkepentingan untuk terus membangun komunikasi, untuk terus bersirnatur rahmi dengan tokoh-tokoh NU. Tidak hanya mereka yang dibidik menjadi calon presidennya, tapi juga dengan tokoh-tokoh NU, apakah Kiai Ulama maupun PBNU itu sendiri. Jadi sekali lagi terkait dengan soal urusan calon presiden, kita serahkan ke Pak Anies. Jadi siapa, mau Mbak Yeni boleh, mau OPPA boleh, Pak Mahfud. Ataupun dari internal koalisi tidak masalah, selama Pak Aniesnya cocok dengan mereka semua. Oke, jadi ada beberapa nama nih, sebenarnya sama-sama betul ya, sama-sama persis. Ada nama Kofi Faindar Parawansa, kemudian ada juga Mbak Yeni, kemudian ada Pak Mahfud, begitu. Nah kalau untuk tokoh yang kemudian sekarang menjadi sorotan adalah Mbak Yeni Pasaan. Nah pertimbangannya apa yang kemudian, oh ini cocok nih sepertinya dengan Pak Anies? Ya pertama tadi, Mbak Yeni ini kan punya terah politik yang besar ya. Apa, cucu dari pendiri NU, orang tuanya mantan presiden, ketua umum PBNU, tokoh pergerakan juga gitu kan, secara pergerakan, kultura dan sebagainya. Dan juga memiliki, saya rasa Mbak Yeni juga memiliki kemampuan yang memadai kan gitu kan. Jadi selain mewakili Gus Dirian, mewakili NU, dan juga Mbak Yeni mewakili kaum perempuan. Dan menurut saya ketika misalnya ini dipertimbangkan oleh para calon presiden, menurut saya wajar saja. Dan karena memang dari resources politik yang dimiliki Mbak Yeni itu ya cukup kemadai lah kan. Tapi sekali lagi, terkait dengan Cawa Pres, itu kita sepenuhnya sudah menyerahkan ke Pak Anies. Tapi ya, apa, tokoh-tokoh tersebut layak dipertimbangkan. Walaupun saya yakin Mas Anies sudah punya nama, sudah punya pilihan. Semuanya diserahkan kepada Pak Anies, Pak Suedan. Sudah mengerucut berapa nama nih? Kalau dari awal ya, kita kan berproses tuh. Udah panjang prosesnya sejak dideklarasikan. Bahkan sejak koalisi terbentuk, proses ini kan sudah berjalan lama, cukup lama. Dari mulai pencarian, pengurucutan. Dan ini kan tinggal Mas Anies umumkan saja. Jadi, dari sisi nama saya yakin Mas Anies sudah ada. Tinggal dikomunikasikan dengan partai politik dan tinggal nanti diumumkan. Oke, ini nih yang ditunggu. Pengumumannya kapan nih Pak Saan? Ini kan ada tahapan. Bulan ini juga atau nanti bulan depan? Iya, saya yakin ini ada tahapan. Tahapan pertama tentu akan dikomunikasikan dengan partai-partai koalisi. Dengan Nasdem, Demokrat, PKS. Setelah itu kan juga di partai koalisi membangun kesepahaman kan terkait satu nama yang dibawa Pak Anies. Nah, ketika sudah dikomunikasikan dengan partai pengusung, ya Mas Anies tinggal umumkan ke publik. Jadi, tahapannya Mas Anies sudah punya nama, sudah tentukan namanya siapa. Yang kedua nama yang sudah ditentukan itu Pak Anies sampaikan ke partai politik. Apakah misalnya secara bersamaan atau disampaikan secara satu persatu ke partai pengusung ketika sudah disemakati nama itu dan tidak keberatan. Dan memang karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya, tentu tidak ada keberatan dari kita. Ya, tinggal Mas Anies cari momentum aja yang pas, yang waktunya. Oke, ya tinggal cari momentum untuk mengumumkan begitu ya. Nah, Mas Burhan, Mas Burhan, pengaruh elektoral barisan Gus Dur di perebutan 2024 ini, Mas Burhan sendiri melihatnya seperti apa? Pak Ganjar, ini sudah mulai kemarin, hari Minggu bahkan sudah terang-terangan mengatakan, dampingi saya ya Mbak ketika nanti di Jawa Timur. Ya, pertama untuk mengukur seberapa besar warga NU, kita punya beberapa pengukuran ya dalam survei. Yang pertama menanyakan afiliasi secara emosional, kedekatan warga terutama umat Islam terhadap ormas-ormas Islam. Nah, kalau ditanyakan dengan pertanyaan seberapa dekat umat Islam terhadap ormas Islam, itu 52 persen orang Indonesia yang beragama Muslim itu merasa dekat dengan NU. Nah, selisihnya dengan mereka yang merasa dekat dengan Muhammadiyah memang jauh sekali. Tetapi ada kurang lebih sekitar 38 persen warga umat Islam yang tidak merasa dekat dengan ormas Islam manapun. Nah, kemudian yang kedua kita tanyakan juga apakah orang Islam itu menjadi anggota aktif atau tidak aktif atau bahkan bukan anggota dari ormas-ormas Islam yang kita tanyakan dalam kuesioner, termasuk NU. Nah, kalau dari sisi membership yang aktif di NU, itu memang lebih kecil ketimbang mereka yang merasa dekat dengan NU. Wajar, karena kalau secara emosional kan pasti lebih banyak ketimbang mereka yang secara sosial itu punya engagement dengan NU. Keaktifan di NU kurang lebih sekitar 12 persen orang Indonesia yang aktif, kategorinya aktif atau tidak aktif sebagai anggota NU. Tetapi secara umum kalau kita lihat, kita zoom ya, mereka yang merasa dekat dengan NU, itu ngumpul di dua provinsi seperti yang kita tahu, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di antara provinsi yang menentukan baik dari sisi populasi pemilih yang besar, tapi saat yang sama juga tidak ada calon yang dominan, Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah sangat dominan ya di provinsi ini, karena Mas Ganjar adalah gubernur. Nah, di Jawa Timur itu seperti negeri antah-tah berantah, baik dari sisi partai maupun dari sisi capres, itu tidak ada yang sangat dominan di sana. Nah, makanya kemudian wajar kalau capres, terutama capres yang menurut data survei kurang dukungan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu melihat faktor NU sebagai faktor atau kunci kemenangan. Terutama adalah dua nih ya, satu adalah Mas Anies, kedua adalah Pak Prabowo. Dua capres ini, itu secara elektoral memang tidak terlalu kuat di dua provinsi ini. Jadi, kebutuhan untuk menggandeng cawapres yang punya latar belakang NU, buat Mas Anies atau Pak Prabowo itu lebih besar ketimbang Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar, satu sudah sangat dominan Jawa Tengah, di Jawa Timur unggul, tetapi unggulannya memang tidak terlalu jauh dengan Pak Prabowo. Nah, yang paling membutuhkan adalah capresnya kangsaan memang. Karena memang di dua provinsi ini tuh kecil elektabilitas Mas Anies. Jadi seharusnya bisa dikatakan prioritasnya untuk dari cawapres Anies Baswedan ini, di kalangan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur begitu? Untuk Mas Anies, jadi kalau dilihat dari kadar kebutuhan, itu Mas Anies paling membutuhkan cawapres yang bisa menarik dukungan dari kalangan NU, dibanding dua capres yang lain. Itu poin saya. Tetapi kan masalahnya adalah kesadaran ini kan baru dimiliki oleh Nasdem. Nah, partai Mas Anies yang lain, seperti Demokrat, itu kan sampai sekarang masih merasa kalau Mas Anies itu harus datang dari ketua umum mereka. Makanya tadi, meskipun kangsaan menyebut nama sudah di kantong Mas Anies, tinggal momentum untuk mengumumkan. tinggal momentum untuk mengumumkan itu nggak mudah. Karena harus kesepakatan tiga partai pendukung, Mas Anies. Jadi tidak hanya Nasdem saja yang bisa mewujudkan cawapres dari kalangan NU yang populer buat Mas Anies, tapi juga membutuhkan keikhlasan dari Partai Demokrat. Ikhlas dalam politik kan susah, Mbak. Ikhlas dalam politik susah. Nah, kalau dari Mas Burhan sendiri, pertimbangannya adalah dari NU nih. Berarti kalau nggak Mbak Yeni Wahid atau Kofifah atau Mahfud. Kita nanti akan tanya dulu ke paksaan seperti apa. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan? Kemudian poros koalisi perubahan ini mengusung tokoh NU sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kita akan bahas nanti usai jedet. Saya izin ya mengutip pernyataan dari Mas Burhan. Ini agak berat nih kalau dari poros koalisi perubahan Anies Baswedan layaknya harus mengusung dari tokoh NU. Untuk menyeimbangi basis-basis suara Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Nah, butuh keikhlasan nih, Pak Saan. Pak Saan, gimana nih? Ikhlas nggak nih nanti musyawarah untuk mufakat di antara koalisi perubahan ini? Iya, gini. Ada kesamaan ya di koalisi perubahan antara Ras Dem, Demokrat, dan KPKS. Kesamaan itu adalah kesadaran bahwa kita harus memenangi Pilpres. Nah, ketika punya kesadaran yang sama bahwa memenangi Pilpres itu penting, maka hal-hal yang sifatnya teknis ya, misalnya taktis ya, terkait misalnya calon wakil presiden, dan karena memang juga sudah tertuang dalam piagam kesepakatan itu diserahkan oleh calon presiden, ke Mas Anies, maka seharusnya tidak ada persoalan. Nanti siapapun misalnya yang ditetapkan, yang dipilih oleh Mas Anies sebagai calon presiden. Jadi, menurut saya kesadaran untuk menang itu ada di semua partai koalisi di perubahan ini, sehingga satu sama yang lain saya yakin tidak memaksakan. Bahwa ada mengusulkan, itu kan hal yang biasa aja, hal yang wajar aja. Kalau misalnya ada partai koalisi mengusulkan kadernya, apalagi ketua umumnya, dan menurut saya itu hal yang wajar saja, dimanapun, seperti Mas Awik juga kan menyodorkan nama kadernya, untuk menjadi cawapre, itu hal yang wajar menurut saya. Dan karena itu hal yang wajar, tapi mereka pun juga di koalisi menyadari bahwa kita tidak bisa saling memaksakan kehendak, saling mengunci. Pada dasarnya kan harus kompromi. Kompromi untuk kebaikan yang jauh lebih bermasalah ke depannya. Jadi, ini satu. Maka ketika misalnya nanti dengan kesadaran tadi, yang kedua kita juga paham secara peta politik, secara sosiodemografinya juga kita pahami, seperti Mas Burhan sampaikan, maka dengan kesadaran di internal koalisi untuk menang, juga kita memahami peta politik dari sisi sosiodemografinya, maka saya yakin ketika misalnya Mas Anies menentukan pilihannya di luar internal koalisi, kader yang diusung menjadi calon wakil presidennya, itu tidak akan ada penolakan. Tidak akan ada problem ya. Saya yakin semua akan istiqomah di koalisi dan mendukung siapapun calon wakil presiden yang sudah dipilih oleh Mas Anies. Oke, nah itu tadi kalau kata Mas Burhan, kalau poros koalisi perubahan sebaiknya mengusung dari tokoh NUNA, kalau dari Mas Burhan sendiri, kalau melihat Pak Ganjar untuk koalisi Ganjar Pranowo sendiri, seperti apakah? Apa memang siapa yang paling pantas kemudian, yang paling layak suara basis Jawa Tibur, oh ini nih, Kofifa, Mbak Yeni, ataukah Maffut MD? Mas Burhan. Ya, begini ya, meskipun NUN ini masanya besar, yang menarik mengapa NUN selalu menjadi target elektoral bagi siapapun, karena masanya besar, tetapi saat yang sama tidak memiliki tokoh yang populer. jadi ini yang kemudian menarik, terutama buat capres atau partai yang tidak berlatar belakang NU. Kan lain kalau misalnya ada capres yang memiliki magnet elektoral besar di kalangan NU, sehingga memudahkan misalnya buat Mas Awik atau Kang Saan untuk membidiknya. Nah, masalahnya, kalau kita tanya, mereka yang punya latar belakang NU, itu umumnya tidak terlalu populer, terutama sebagai capres. Oke, tapi kalau secara historis kan kita bisa melihat, Pilpres 2004 ada ikut kontestasi, itu ada K.H.H.I. Musyadi, kemudian juga ada nama Hamzahas, kemudian bahkan ada nama Gusdur, dan yang terakhir adalah Ma'ruf Amin. Dan kalah semua kan? Mereka semua kalah. Jadi, meskipun mereka memiliki tadar KN1 yang sangat kuat, bahkan Ketua Umum PBNU pernah menjadi cawapresnya Ibu Mega, tetapi di basis NU kalah. Itu yang tadi saya sebut, bahwa NU itu unik. NU itu kan ibarat pesantren besar, sementara pesantren itu ibarat NU kecil. Jadi, masing-masing pesantren punya punya patron sendiri-sendiri yang membedakan ketika proses pemilu, kemudian tidak serta-merta warga NU memilih calon yang sama. apalagi makin lama, pemilih itu makin independen. Nah, orang seperti Mas Ganjar, meskipun lahir dari PD Perjuangan, tetapi bagi banyak warga NU, itu kadar KNU-nya tidak diragukan. Apalagi, mertuanya beliau dari jalur istri, kan P3 itu ya, mertuanya, dan sekaligus toko NU. Jadi, poin saya, sudah bisa mendongkrak lah ya. Poin saya, nama-nama yang tadi Anda sebut, meskipun mereka berasal dari NU yang sangat kokoh ya, tetapi secara elektoral, kalau kita lihat di survei, belum muncul. Jadi, orang seperti, dengan segala hormat saya ya, Mbak Yeni, kemudian Mbak Hoviva, itu di survei, tidak masuk dalam lima besar. meskipun kita tahu, keduanya punya, kalau dibelah gitu ya, darahnya itu ya, keluar NU. Tetapi, setara elektoral, di kalangan warga NU sendiri, juga tidak cukup banyak. Lalu bagaimana dengan nama tokoh Mahfud MD? Mahfud masuk lima besar. Mahfud MD. Dan itu yang masuk, yang harus juga diperhitungkan, oleh koalisi pendukung dari Ganjar Peronowo, begitu? Nah, masalahnya kan bukan semata-mata faktor elektoral ya, yang menjadi pertimbangan. Jadi, buat kalangan politik, itu banyak faktor, yang membuat mereka harus jeli, mempertimbangkan, bukan semata-mata elektoral, apalagi, kalau secara elektoral, juga tidak terlalu dominan, elektabilitasnya. Jadi, perlu dikompensasi oleh variable lain, variable logistik, variable komplementer. Misalnya, Mas Ganjar, cawapresnya, kalau Mas Ganjar sudah kuat di kalangan NU, mungkin kebutuhan untuk mencari cawapres dari NU, tidak terlalu besar seperti, berarti ada kesempatan lah ya, kalau dari Pak Baidowi sudah senyum-senyum nih, oh berarti ada nih kesempatan ya, Pak Baidowi, silahkan. Karena Mas Ganjar kan tidak terlalu NU juga ya, jadi ada kesempatan. Pak Baidowi, silahkan. Kalau dari analisis Mas Puruhan, itu sosoknya ada di Mas Sandiaga Uno, gitu. Terlepas beliau seorang pengusaha, kalau kategorisasi NU, dalam hal misalkan menjadi, syaratnya menjadi anggota NU, Mas Sandiaga Uno, tidak perlu diragukan, beliau mendapatkan kartu tanda anggota NU dari Pak Jayaji, Said Akil Sirot. Di zaman Gustur, pernah berkecimpung di lembaga perekonomian NU. Tetapi kan kita tidak sedang memperdebatkan ke NU-an atau ketidak NU-an seseorang. Tetapi yang kita inginkan, bagaimana calon Presiden Pak Ganjar Pranowo itu menggandeng pasangan yang bisa mendongkrak elekabilitas. Tentu dengan segala kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Faktor tadi, dukungan dari masyarakat NU, karena memang mayoritas secara demografi, juga penting. Namun demikian, perlu dipotret lebih detail lagi, dan juga mengutip fakta-fakta kesejarahan, kan tidak hanya NU-ansi, tetapi juga ada variable lain yang juga dibutuhkan. Dan tadi dengan cukup bagus disampaikan, kami tetap seperti keputusan kami di RAPIMNAS ke-6, tetap merekomendasikan nama Pak Sandiaga Uno. Sampai kapan? Sampai nanti diumumkan siapa calon yang disepakati. Oke, jadi kalau dari P3 sendiri tetap mengusung atau mengusulkan kemudian nama Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Nah, kalau ada beberapa nama dari, bisa dikatakan NU sendiri, Anda melihatnya nanti apakah bisa musyawara untuk mufakat atau memang ada kemungkinan P3 sendiri mundur dari koalisi Ganjar Pranowo atau seperti apa? Jika memang tidak mengusung Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo? Ya, politik itu kan proses, penuh dengan komunikasi dan kompromi. Yang terpenting itu bagaimana kontestan yang kita usung itu bisa memenangkan PPS. Bukan sekedar faktor calonnya, tetapi sekali lagi kami sebagai partai politik berkewajiban untuk menyodorkan kader kami yang sudah diputuskan melalui RAPIPNAS. Tentu tidak hanya sekedar pokoknya, tetapi menyodorkan dengan segala pertimbangan kelebihan-kelebihannya dibanding dengan calon yang lain dan kemungkinan untuk bisa menambal keterpilihan dari Pak Ganjar. Itu yang terpenting. Karena era politik sekarang itu era politik yang rasional. Semua harus hitung-hitungan saintifik terus diukur dari tingkat elektabilitasnya itu selalu menjadi acuan. Dan yang terpenting tadi bagaimana kita bisa meng-cover 38 provinsi itu tidak membutuhkan logistik yang tidak sedikit. Oke, itu juga yang menjadi pertimbangan begitu ya? Ya, siapapun ketika berkontestasi faktor logistik tidak bisa diabaikan. Nah, kalau tetap mengusung atau mengusulkan nama Sandiaga Uno, apakah Mas Burhan melihat apakah nama Sandiaga Uno ini bisa cukup merangkul kalangan NU yang bisa dikatakan walaupun dari P3 begitu, Mas Burhan? Ya, kalau kita lihat basis demografi pendukung Mas Sandi memang kebanyakan bukan berasal dari segmen umat Islam yang dekat dengan NU. Jadi, umumnya pemilih Mas Sandi itu datang dari kelompok modernis ya. Terutama mereka yang tinggal di Indonesia bagian Barat. Nah, tetapi lagi-lagi soal potensi warga NU yang bisa diwakili oleh Cawapres ini kan sangat tergantung kebutuhan elektoral dari Cawapres yang mereka dampingi. Untuk Mas Ganjar kan relatif sudah kuat di kalangan warga NU. Untuk Mas Sandi, mungkin bisa menambal kekurangan Mas Sandak, Mas Ganjar di wilayah-wilayah non-NU. Dan kebetulan Mas Ganjar memang masih sangat struggling di Jawa Barat, di Banten, di Sumatera. Di wilayah yang mungkin Mas Sandi punya potensi untuk membantu ya secara elektoral. Tetapi lagi-lagi dari sisi jumlah memang tidak sebanyak warga NU karena Jawa Timur dan Jawa Tengah ini provinsi kunci. Jadi, sejak 2004 era Pilpres secara langsung itu tidak ada Pilpres yang bisa dimenangkan oleh Cawapres tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jokowi kalah dua kali di Jawa Barat tapi secara nasional tetap menang sebagai Pilpres karena menang dengan sangat telak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke, terakhir Mas Burhan, strategi yang paling utama sebenarnya apakah merebut suara Nahdijin, Gus Durian atau merebut tokoh dari NU? Yang paling prioritas. Sebenarnya ini tidak bisa dibenturkan ya antara Nahdijin dengan Gus Durian itu kan memiliki irisan yang sama. Itu berada dalam universum yang sama sebenarnya. Jadi, mereka kelompok Gus Durian itu pada dasarnya juga berasal dari segmen warga NU. tetapi mungkin punya karakteristik lebih khusus karena mereka peduli atau konsen terhadap ide-ide pluralisme. Sesuatu yang selama ini diperjuang oleh Gus Durian. Jadi, dari sisi tingkat pendidikan mungkin kelompok Gus Durian lebih berpendidikan baik punya advokasi yang lebih baik dan seterusnya. Jadi, dua-duanya tidak bisa dipisahkan tetapi dari sisi jumlah tentu karena Gus Durian bagian dari warga Nahdijin, ya jumlah warga Nahdijin jauh lebih besar. Tapi lagi-lagi, tadi saya sebut ya meskipun Mbak Yeni atau Mbak Hoviva elektabilitas yang per hari ini masih rendah tetapi kan mereka punya potensi elektabilitas. Nah, potensi elektabilitas itu harus dikerjakan dengan matang. Bisa misalnya hanya melakukan pendekatan di mata elit tapi harus kerja politik. Nah, per hari ini Mbak Hoviva sama Mbak Yeni meskipun punya captive tetapi belum diterjemahkan secara elektoral di survei-survei supaya posisi tawarnya lebih meningkat. Pak Mahfud justru menurut saya lebih menampakkan satu kerja politik yang sistematik ya meskipun lagi-lagi belum dominan tapi setidaknya sudah mulai dilirik oleh pemilih. Oke, ya bisa dikatakan nama Mbak Yeni dan juga nama Hoviva Indar Parawansa ada potensi elektabilitasnya meningkat. Nah, kalau dari Pasaan ataupun dari Pak Baidowi sendiri strategi politik kemudian untuk merebut suara nahdiin sendiri seperti apa sejauh ini? Pasaan? Ya, pertama apa yang dilakukan oleh Mata Anies ya dengan keliling di Jawa Timur menemui para ulama dan tokoh-tokoh NU ya itu juga selain untuk memperkuat basis dukungan di Jawa Timur sekaligus juga untuk bisa mendapatkan banyak dukungan dari kalangan warga NU termasuk ketika misalnya nanti diantara tokoh-tokoh NU yang bisa dipertimbangkan misalnya mendampingi Mas Anies itu sudah tidak ada artinya gini apa antara pendekatan secara personal dengan pendekatan secara komunitas ya NU atau kultural itu sudah berjalan jadi ketika misalnya secara personalnya oke dan dari bawahnya juga memberikan dukungan yang memadai itu kan bisa klop ya bisa menanggung nah itu bisa kedepannya bisa jauh lebih potensial lagi oke kalau dari pasangan sendiri memilih untuk silaturahmi ke wilayah-wilayah Jawa Timur kepada tokoh-tokoh di sana nah kalau dari koalisi pendukung Ganjar Pernambu Jawa ini seperti apa selain juga mendatangi dari rumah almarhum Gus Dur bertemu dengan Mbak Yeni Pak Bedawi ya hubungan P3 dengan NU itu bukan karena pemilu saja jadi itu yang menjadi nilai poin termasuk juga hubungan Pak Ganjar dengan keluarga Nahdlatul Ulama itu bukan karena menghadapi pemilu soal kemudian sekarang intensitasnya meningkat pola silaturahminya itu kan bagian dari keberlanjutan silaturahmi yang sudah terjalin selama ini nah pendekatan tentu pendekatan-pendekatan kepada simpul-simpul NU termasuk juga tokoh pesantren dan juga tokoh-tokoh dari para pendiri Nahdlatul Ulama termasuk juga dengan struktur di PPNU juga kita lakukan misalkan ketika Pak Ganjar mau pamitan untuk menyelesaikan masa akhir jabatannya kepada ibunda ketum PPNU itu kan bagian dari silaturahmi meskipun konteksnya adalah pamitan tetapi kan orang akan membaca wah itu memang beliau memang memiliki hubungan yang sangat dekat selama ini oke itu nanti kita akan masih akan tunggu karena menurut Mas Burhan ini semuanya masih cair ada potensi elektabilitas yang tidak bisa kemudian dipinggirkan juga dari khususnya nama-nama seperti Mbak Yeni Wahid dan juga Kofi Fahindar Parawansa kita akan lihat bagaimana dinamika politiknya semuanya sampai nanti Oktober 2023 terima kasih Pak Saan Mustafa, Pak Ahmad Baidowi dan juga Mas Burhanuddin Mutani telah bergabung bersama kami sehat-sehat selalu Margi Terima kasih Terima kasih